Siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Ingat, musuh kita hanya KOKOI Tuhu PKI bagi-bagi cangkul Pada rakyat sehingga PKI dicobos rakyat Nah, KOKOI ini sebagai PKI Pada baru, dengan bagi-bagi bantuan Maka, hanya satu jalannya Yaitu, makulkan KOKOI dalam tempur Yang sesingkat-singkatnya Ketika angkat tidak memakulkan KOKOI Maka jawaban kita adalah Perang! Setupu Tidak Setupu Tidak Setupu Tidak Jika tolong Maka, kita setiap perang Oke guys, kembali lagi di FG Channel Kali ini guys, saya akan mereaksi video Seperti yang sudah kalian lihat pada cuplikan video tadi Dan bagi kalian yang belum tahu siapa orang ini Dia itu adalah Niko Silalahi Orang ini guys, adalah salah satu Pembenci Presiden Jokowi Jadi, apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Pasti akan salah di mata orang ini Oke, sebelum saya memberikan sedikit komentar tentang orang ini Yuk, kita lanjut dulu Tonton video lengkapnya berikut ini Masih semangat berjuang Masih semangat berjuang Masih Masih semangat berjuang Masih Siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Ingat, musuh kita hanya KOKOI Karena apa? Karena Jokowi lah sumber kekacauan bangsa ini Karena Jokowi lah sumber masalah bangsa ini Karena Jokowi lah sumber keantaran ekonomi bangsa ini Maka, hanya Jokowi lah musuh kita kawan-kawan Teman-teman Kehadiran kita di sini Bahkan karena Siapa nanti pemenangnya Mau 01 Mau 02 Mau 03 Pemenangnya Kita gak peduli Karena Karena ada Karena ketika mereka berkuasa Dan kebijakannya tidak berakhir Maka akan menjadi musuh lakir Tapi hari ini Kita peduli Terhadap lakir bangsa Terhadap demokrasi Karena kita Melawan Kecurangan yang terjadi Betul-betul Yang kita lawan adalah Kecurangan Sebar-sebar aku Karena keturangan ini Sudah Dijesan Sudah Bumulau Jauh Sebelum Pemilu Dikelar Kecurangan pertama Putusan Taman Usman Yang melegalkan Anak tokoh Basah Menjalan Kecurangan kedua Bansus Haramjadan Dibagikan Menjelang Pemilu Kenapa gak dibagi-bagikan Sebelumnya Kenapa gak dibagi-bagikan Terus Karena untuk Nyogok rakyat Bagi-bagi bangsa Sama seperti yang dilakukan TKI TKI Bagi-bagi Cangkur Pada rakyat Sehingga TKI Dicobos rakyat Nah Tokoh ini Sebagai TKI Banyak baru Dengan bagi-bagi Bantu Maka Hanya satu Balanya Yaitu Maksudkan Tokoh ini Dalam tempoh Yang sesingkat-singkatnya Teman-teman Kita disini Menyukum DPR Menggunakan Angketnya Tapi Kita jangan terbuai Mereka menggelar Kenapa DPR ini Isinya para penipu DPR ini Isinya para penipu rakyat Jangan Buka kita Dimulai dengan Angket akal-akalan Ketika Angket Tidak memaktukan Tokohi Maka Jawaban kita Adalah Perang Kita Bangta Jangan Perlawanan Rakyat Republik Indonesia Kita Keluar Parlemen Parlemen Kita Tuntukkan Rakyat Akan menjadi Hakim Kita Buat Sidang Istimewa Yang dilakukan oleh Tuan Perlawanan Rakyat Dengan Menjidang Tokohi Dan Memaktukan Tokohi Mengelilingkan Tokohi Serta Mengelilingkan Mengelilingkan Tokohi Bertertakan Keluarga Pengkongi Kominya Berat Wukum Tentu Kominya Serta Tidak Serta Tidak Serta Tidak 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 Terang 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 Setiap Perang Angkat Tanganmu Kawan Dan Mari kita Berikan Dan Berjanji Hari ini Kami Rakyat Indonesia Berjanji Jika Turang Maka Perang Jawabannya Terang Perang Perang Bapak Jokowi Dodo adalah sumber dari segala sumber masalah Sumber masalah yang mana sih Bu? Ibu menganggap selama 10 tahun ini kinerja Jokowi itu jelek Begitu maksud Ibu ya? Kalau ngomainya begitu Bu, jangan cuma kelompok Ibu aja Tapi juga masyarakat luas Masyarakat sendiri mengakui loh Bu Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi itu tinggi Terus ini sumber masalah yang mana? Saya tanya deh Bahan pokok mahal Mohon maaf Bu Bahan pokok mahal itu karena lagi krisis pangan dunia Gak cuma Indonesia aja Jadi bukan karena dimakan keluarga Jokowi Bukan mohon maaf nih Terus ini sumber masalah yang mana? Saya tanya deh Gibran Gibran itu juga bukan Jokowi Bu yang menginisiasi itu yang lain Siapakah itu? PDI Puan sendiri juga pernah bilang Ada videonya Ibu bisa cari sendiri Ya kalau MK mengizinkan Gibran bisa naik Jadi bukan Jokowi Bahkan Jokowi itu sudah berulang kali menolak ketika Prabowo mau meminang Gibran Itu Jokowi sudah berulang kali menolak Terus ini sumber masalah yang mana? Saya tanya deh Ibu Tifa ngomong amin-amin ini apa? Amin 01 Ini ngomongin pemilu yang lalu tuh Yang 28% 16% itu Mohon maaf nih 28% Dan 16% Kalau digabungin tuh belum bisa nyusu 58% Mohon maaf ya 58% itu juga manusia yang milih Bukan angin yang punya KTP Bukan Malahan menurut saya Yang bikin rame Yang menjadi sumber masalah adalah Orang-orang seperti Ibu Yang suka bikin ricoh Teriak curang sana sini Kalau ada curang Itu kumpulin buktinya Bu jangan cuma teriak-teriak doang Kumpulin bukti Laporkan Ngapain gak percaya sama MK? Ibu gak baca tuh peraturan Taman Gibran Sudah tidak boleh Ikut campur ke depannya Ibu gak baca tuh bu Apa cuma tendensi aja Pokoknya teriak-teriak Yang penting 02 Kalah Terus yang menang amin Begitu Konsepnya begitu maksudnya Yaudah gini deh bu Ibu kumpulin tuh Kelompok ibu Sama selampat jari juga tuh Suruh kumpulin dana Terus adain pemilu ulang Yang hitung KPPSnya juga kelompok ibu Jangan dari teman-teman yang kemarin Sudah kecapean Tapi harus transparan Kita lihat tuh Tiap TPS siapa yang menang Kita lihat disitu Kita buktikan siapa yang curang Kita buktikan siapa yang memang suaranya kecil Jadi jangan teriak-teriak begitu bu Berisik Ngerti gak? Iya guys Seperti yang saya bilang tadi bahwa Selain orang ini Adalah seorang provokator Dia ini juga adalah Salah satu pembenci berat Presiden Jokowi Kalian bisa nilai sendiri ya Dari narasi-narasi yang dikeluarkan Dari mulutnya tadi Betapa entengnya mulutnya Mencacimaki dan menghina Presiden Jokowi Sekali lagi guys Menurut saya Apa yang dilakukan Oleh Niko Silalahi tersebut Bukan hanya Sekedar mengkritik Tapi juga Menghina Mencacimaki Dan merendahkan Presiden Jokowi Sehingga Menurut saya Seharusnya Polisi Segera bersikap tegas Tangkap dan penjarakan Perusuh-perusuh seperti ini Karena kalau dibiarkan Mereka akan semakin menjadi-jadi Mereka akan merasa bahwa Apa yang dilakukannya tersebut Adalah bentuk kebenaran Bagaimana guys? Kalau menurut kalian Silahkan tulis di kolom komentar Sekian dan terima kasih Terima kasih